Halo Halo sahabat masyarakat semuanya Oke sehat dan semangat teruskan Oke ada dua soal lagi untuk teman-teman semuanya ini tentang efisiensi mesin karnot sebagai prediksi soal utpk SPM PTN Oke soalnya yang pertama nah ini soalnya pertama nanti ada efisiensinya 40% kemudian kita diminta mengecek persamaan pernyataan yang benar maksudnya 1234 yang benar yang mana gitu kan nah yang kedua nanti bagaimana kalau efisiensinya ternyata dari berapa ini tadi dari 40 jadi 60 ini jadi 40 jadi 60 naikkan efisiensinya maka ada perubahan nilai t2 nya gitu kan Nah sekarang bisa teman-teman simak videonya sampai habis ini dia pembahasannya ikuti terus ya belajar bersama Mas Gagu dengan cara tekan subscribe dan nyalakan loncengnya Oke ini soal yang pertama suatu mesin karnot mempunyai efisiensi sebesar 40% gitu kan pernyataan dibawah ini yang benar adalah mana gitu Oke untuk menjawabnya teman-teman tinggal ingat-ingat saja konsep dasar tentang apa efisiensi ini simpel sekali kan begini ya di sini ada hi masuk hi-1 gitu kan di sini menghasilkan usaha di sini dia buang panas hi-2 ini hi-1 nanti A sebanding dengan T1 sebagai suhu panasnya reservoir suhu panas ini nanti akan sebanding dengan T2 reservoir suhu rendahnya akan gitu ya Oke sini ada usaha yang namanya efisiensi itu adalah perbandingan antara usaha yang dihasilkan pergi yang diserapkan gitu aja dikali 100% boleh deh ini ya intinya perbandingan ini Oke ya jadi W sendiri itu adalah selisih dari hi masuk dikurangi hi yang dikeluarkan kan gitu sehingga sehingga efisiensi ini juga bisa berarti hi-1 dikurangi hi-2 per hi-1 ya dikali 100% boleh kan Iya ini kan ini kan W tadi ya atau juga bisa karena T1 tadi sebanding dengan T1 suhu tingginya berarti sama dengan suhu tinggi dikurangi suhu rendah per T yang suhu tinggi dikali 100% gini teman-teman hanya tinggal ingat-ingat saja persamaan ini untuk efisiensi ya enggak ada persamaan lain nanti ada kombinasinya di soal yang kedua Oke jadi tinggal kita cek yang nomor satu Oh ini ke curhatin iya nomor satu bagaimana Hai nomor satu selisih suhu kalor masuk terhadap suhu kalor yang keluar sebanding kalor masuk adalah dua perlima berarti kita mencari perbandingan ini kan iya g1 selisihnya dengan g2 dibanding yang masuk apakah dua perlima kan gitu ya Oke efisiensinya tadi berapa efisiensinya tadi adalah 40 persen atau bisa kita rubah ini jadi g1 men g2 per g1 kan gini 40% kalau dibagi 100% tinggal 4 per 10 kan gitu ya atau sama dengan dua perlima jadi sudah jelas ini bener dua perlima selisih g masuk dengan g keluar dibandingkan g masuknya sama dengan dua perlima jadi nomor satu itu benar kalau nomor satu sudah benar maka otomatis ostosmastis ya nomor tiga itu pasti juga benar kan gitu ya nomor tiga benar nomor tiga apa sih pertanyaan tak pernyatanya nah ini kan perbandingan usaha dengan kalor masuk dua perlima lula sama ini selisihnya ini kan sama dengan W per H1 juga kan sama dengan berarti dua perlima juga beneran nah berarti tidak bohong itu satu bener tiga pasti benar sekarang tinggal kita cek nomor berapa dua oke nomor dua itu perbandingan kalor yang keluar dengan kalor yang masuk ini kalau yang keluar dengan kalor yang masuk berarti ini adalah H2 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 per H1 berapa kan gitu ya Oke bisa kita modifikasi persamaan yang ini tadi teman-teman tadi kan ada gimana efisiensi sama dengan H1 min H2 per H1 kalau ini kita bisa jadi H1 per H1 min H2 per H1 boleh kan H1 per H1 sama dengan 1 min H2 per H1 kan gini Oke 100% gampang ya ini efisiensinya yang tadi 40 berarti ini 2 per 5 kan jelas ya Oke 1 min H2 per H1 yang ditanyakan yang ini tinggal dirubah saja berarti H2 per H1 itu sama dengan pindah ruas yang ini pindah ke sini jadi tinggal 3 per 5 3 per 5 benar salah Oke 3 per 5 juga benar kalau 32 benar maka kita ngecek yang nomor 4 karena nomor nomor 4 bisa benar bisa salah ya ya ini nomor 4 sekarang perbandingan usaha dengan kalor yang keluar sama dengan 2 per 3 perbandingan usaha dan kalor yang keluar yang keluar berarti yang keluar apa H2 nah sekarang tadi ada perbandingan W per H1 ada perbandingan H2 per H1 gimana kalau keduanya ini kita bandingkan ini saja Oke W per H1 kita bandingkan langsung dengan apa H2 per H1 atau kita bagikan sama dengan jadi gini nanti Sama dengan Iya W per H1 dikali apa H1 per H2 Oke ini sama dengan apa sama dengan apa iya W per H1 per H2 sudah ini kan nah berarti ini nilainya adalah 2 per 5 yang ini tadi nilainya adalah berapa 3 per 5 berarti perbandingan ini pasti 2 per 3 benar juga benar juga kan ini nomor 4 Oke kalau semuanya benar jadi pilihannya adalah E gitu kan paham jelas mengerti Oke lanjut nomor 2 ini dia soal nomor 2 nya oke mesin cannot dioperasikan antara dua reservoir masing-masing suhnya T1 dan T2 dengan T2 lebih besar dari satu ini penting nanti terbalik nanti oke kalau tidak ditulis ini T2 lebih besar dari T1 berarti ini yang panas atau suhu tingginya atau suhu tinggi berarti yang T1 nya jadi suhu yang rendah berarti persamaannya yang di nomor 1 dibalik gini aja sama dengan gimana satu main yang di atas ini adalah yang suhu rendah berarti T1 per T2 dikali 100% kan gini oke ya ini ya biar enggak terbalik nanti nah sekarang bisa kita lanjutkan gimana efisiensi mesin tersebut 40% dan besarnya T1 sekian supaya efisiensinya naik jadi 60% Oke jadi efisiennya awalnya adalah 40% dia mau naikkan jadi 60% pada saat 40% nilai T1 nya adalah 27 derajat celcius atau 300 kelpin kan gitu ya oke oke T2 nya belum tahu nah sekarang pada kondisi ketika suhunya apa kok suhu apa ini efisiensi dinaikkan T1 nya kondisinya tetap berarti T2 nya nanti berubah berapa jadi berapa kan gitu maka disini nanti ditanyakan delta T2 nya berapa ini kan supaya bisa naik sebesar 60% maka berbesar perubahan T2 nya adalah gitu kan kita cari T2 nya dulu oke T2 nya bisa kita cari pada kondisi awal pada kondisi awal nah kondisi awal gimana iya efisiensinya 40% langsung kita terus 4 persepuluhan gitu aja ya boleh sama dengan 1 min T1 per T2 oke kita cari T2 nya kan ini 4 persepuluh T1 nya tadi berapa 300 gitu kan tinggal kita masukkan atau bisa kita langsung pindah dulu T1 per T2 itu sama dengan 1 min 4 persepuluh atau 2 per 5 kan ini ya bisa kita hitung langsung 300 per T2 ini sama dengan 6 persepuluh ini bisa kita sederhanakan jadi 50 oke ya jadi T2 nya sama dengan berapa 500 kelpin ini untuk kondisi apa awal tadi nah sekarang kondisi yang kedua kondisi akhirnya kondisi akhirnya efisiensinya jadi 6 persepuluh atau 60% jadi ini 1 min T1 per T2 oke sudah T1 per T2 seperti tadi tinggal berapa ini 1 min 6 persepuluh T1 nya 300 T2 sama dengan ini berapa 4 persepuluh nah sudah bisa kita hitung T2 nya sama dengan 3000 per 4 atau 750 kelpin kan gitu ya berarti delta T2 nya adalah sebesar berapa iya dinaikkan dari 500 menjadi 750 jadi 250 kelpin Oke 250 kelpin jawabannya yang a gampang simpel semoga paham jangan lupa di subscribe videonya bisa lihat di playlist pembahasan prediksi soal UTBK yang lainnya sampai ketemu teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati